Biografi Mose Dayan, pemimpin militer Israel dan politikus Israel Ariel Saron pernah mencatat catatan tentang Dayan Ariel Saron mengatakan, ia bangun dengan 100 ide diantaranya 95 sangat berbahaya, 3 sangat buruk namun 2 sisanya cemerlang Mose Dayan dilahirkan di Kibuj, Deganya Aleph di Palestina yang masih menjadi bagian dari Kesultanan Utsmania waktu itu orang tua Mose Dayan ialah Samuel Dayan, kelahiran Ukraina dan Defora ia adalah anak kedua yang lahir di komunitas baru dibangun itu pada usia 14 tahun, Mose Dayan menjadi anggota Hagana yang baru dibentuk ia amat dipengaruhi pendidikan militer dari Opsir Inggris Pro Sionis ketika ia masih seorang Sersan sebelum Perang Dunia Kedua ia pergi ke Bulgaria dimana ia lulus akademik militer Mose Dayan ditangkap Inggris 10 tahun kemudian ketika Hagana dinyatakan tidak sah tetapi dibebaskan setelah 2 tahun sebagai bagian kerjasama baru Hagana dengan Inggris selama Perang Dunia Kedua ketika ditempatkan pada Divisi Infantri 7 Australia yang berperan melawan pasukan Vicky di Suria, Dayan kehilangan mata kirinya dan mulai mengenakan penutup mata yang menjadi rikasnya dengan rekomendasi seorang perwira Australia Dayan mendapat bintang sakti terkemuka salah satu dari bintang kehormatan militer tertinggi Kerajaan Inggris sebagai Komandan Militer selama Perang Arab Israel 1948 Dayan menempati posisi penting pertama sebagai Komandan Pertahanan di Lembah Yordania Mose Dayan kemudian diangkat menjadi Komandan atas Satuan-Satuan Militer di Front Tengah ia sangat disukai oleh Perdana Menteri David Ben Gurion yang adalah pendiri Israel dan menjadi anak kesayangannya bersama dengan Simon Peres yang juga kelak menjadi Perdana Menteri Israel pada masa proklamasi kemerdekaan 1998 batalion Komando Israel K-89 yang dipimpin oleh Mose Dayan mengumumkan kepada penduduk suatu desa di Palestina bahwa mereka akan aman jika mereka berkumpul di Masjid Dahmas sebagai pembalasan atas sebuah serangan ganat tangan yang membunuh beberapa tentara Israel lebih dari seratus orang Arab yang berlindung disitu justru dibantai para penduduk yang ketakutan di Lida dan Ramble meninggalkan tanahnya kebanyakan dari enam ratus ribu penduduk kedua tempat mengungsi kekam-kam di Ramallah dan 350 orang lebih tewas dalam perjalanan karena keadaan kesehatan yang parah setelah Perang 1958 pangkat Mose Dayan melesat cepat antara tahun 1955 sampai 1958 ia menjadi kepala staff Angkatan Pertahanan Israel Pada kapasitas ini Mose Dayan memimpin tentara Israel selama krisis Suez sebagai politikus tahun 1959 setahun setelah berhenti dari Angkatan Pertahanan Israel Mose Dayan menjadi anggota Partai Buru blok sayap kiri dalam politik Israel yang saat itu dipimpin oleh David Ben Gurion sejak 1964 Mose Dayan menjadi Menteri Pertahanan Perdana Menteri Israel saat itu membenci Mose Dayan namun ketika ketenganan mulai berkembang di awal 1967 Perdana Menteri Israel memutuskan menyerahkan posisi Menteri Pertahanan kepada Mose Dayan meski Mose Dayan tidak ambil bagian dalam kebanyakan perencanaan sebelum perang 6 hari pada Juni 1967 penunjukannya menyumbang keberhasilan Israel setelah perang itu Mose Dayan yang seringkali tidak tahu malu melakukan banyak upaya humas untuk mengklaim pujian untuk dirinya sendiri atas kemenangan perang itu pada tahun-tahun berikutnya Mose Dayan sangat populer di Israel dan banyak yang berpendapat bahwa ia berpotensi untuk menjadi Perdana Menteri saat itu Mose Dayan menjadi pemimpin kelompok garis keras di lingkungan pemerintah Partai Buru yang menolak untuk kembali ke perbatasan Israel sebelum 1967 ia pernah berkata bahwa ia lebih suka untuk mempertahankan Sarm al-Syik sebuah kota Mesir di ujung selatan jasera Sina yang mengawasi jalur perkepalan Israel ke laut tengah lewat Teluk Akrabah tanpa perdamaian ketimbang mendapatkan perdamaian tanpa itu belakangan Mose Dayan memodifikasi pandangannya ini dan memainkan perangan penting dalam perjanjian perdamaian antara Israel dan Mesir setelah Golda Meir menjadi Perdana Menteri pada tahun 1669 dan setelah kematian Perdana Menteri Levi Eskol Dayan tetap menjadi Menteri Pertahanan ia masih dalam jabatan itu ketika perang Yom Kippur pecah pada 6 Oktober 1973 sebagai pejabat tertinggi yang bertanggung jawab atas rencana militer dan terutama dalam memeriksa aparat intelijen tidak diregukan lagi jika Mose Dayan menjadi simbol kemenangan pada perang 6 hari ikut bertanggung jawab atas kegagalan para pemimpin Israel dalam mengantisipasi tanda-tanda perang yang saat itu sedang menuju dalam masa beberapa jam sebelum perang pecah Dayan memilih untuk tidak mengadakan mobilisasi penuh untuk mendahului menyerang Mesir dan Suria ia berasumsi bahwa Israel akan sanggup menang dengan mudah jika orang Arab menyerang dan tak ingin Israel dilihat sebagai agresor menyusur kekalan terat pada 2 hari pertama pandangan Dayan mengalami perubahan radikal ia hampir mengumumkan jatuhnya baik suci ketiga pada suatu konferensi fairs tapi untungnya dilarang berbicara oleh Golda Meir ia juga mulai berbicara terbuka pada penggunaan senjata pemusnah masal melawan orang-orang Arab segi positif Dayan adalah ia berhasil menguasai dirinya kembali dan memimpin perlawanan Israel selama sisa perang meski laporan Komite Agranat yang diterbitkan setelah perang tidak mencakup lapisan politik yang bertanggung jawab termasuk Moshe Dayan gelombang protes publik menyebabkan ia dan Golda Meir mengundurkan diri tahun 1981 Moshe Dayan membentuk partai DLM yang mengancurkan pemisahan sepihak dari tepi barat dan jalur gasa partai ini mendapat dua kursi di meset tapi tidak lama kemudian Moshe Dayan meninggalkan kanker usus besar lalu dikubur di Nahalal di Moshab di mana ia besar Dayan tidak diragukan lagi seorang yang sangat rumit dan kontroversial opininya tidak pernah cuma hitam atau putih ia memiliki sedikit kawan karib kecemerlangan mental dan sikap karismatiknya sering dikombinasikan dengan sinisme dan kurangnya pengendalian diri Ariel Saron mencatat tentang Dayan ia bangun dengan 100 ide diantaranya 95 sangat berbahaya 3 sangat buruk namun dua sisanya cemerlang